Hi everyone, welcome to our first ever video perdana konten unexplained di youtube dimana pada konten kita disini berbeda nih seperti yang di platform lainnya and i know you guys have been asking us for so many times dan akhirnya unexplained balik lagi bakalan membahas teori konspirasi disini only on youtube jadi gak ada informasi yang terpotong-potong seperti selama ini kami sajikan di instagram ataupun di tiktok dimana disini kalian bisa mendapatkan penjelasan sedetail detail mungkin nah kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten selanjutnya pastiin dulu nih kalian bantu support unexplained dengan klik subscribe di bawah so tanpa basa-basi lagi kita bahas topik membahasan teori konspirasi yang pertama pembahasan teori konspirasi di video perdana gue kali ini gue mau bahas tentang konspirasi soal intelijen israel yaitu mosad tau gak sih kalau israel pernah membom kedutaan besar mereka sendiri di inggris demi politik interest mereka dan parahnya lagi mereka melakukan framing dan menyalahkan massa pro palestina yang kebetulan sedang melakukan protes di depan kedutaan besar israel pasti kalian bakalan bilang gue sotoy dan ngarang-ngarang cerita atau cuma sekedar teori doang? no kisah ini gue dapetin dari whistleblower mantan intelijen inggris MI5 yang bernama Annie Meyken Annie Meyken merupakan seorang mantan petugas intelijen MI5 di inggris yang sekarang banting setir setelah keluar dari MI5 untuk menjadi penulis dan pembicara publik pada tahun 1996 Annie mengundurkan diri dari MI5 bareng David Saylor untuk mengungkapkan serangkaian dugaan kejahatan yang dilakukan oleh agent MI5 setelah itu mereka melarikan diri ke berbagai negara di Eropa untuk bersembunyi dan melakukan pengasingan selama bertahun-tahun hingga akhirnya kembali secara sukarela di inggris untungnya nih, Annie tidak pernah didakwa atas kejahatan di inggris karena sudah membongkar rahasia intelijen MI5 salah satu klaim paling kontroversial yang dibuat Annie adalah ketika dia mengklaim bahwa Israel pernah melakukan pemboman ketudutan besar mereka sendiri di Inggris pada tahun 1994 Annie menggambarkan insiden tersebut sebagai false flag atau operasi bendera palsu yang diduga dilakukan oleh Mossad intelijen Israel sendiri kalau kalian pengikut teori konspirasi pasti kalian sudah gak asing dong sama islah-islah ini jadi false flag ini adalah sama seperti operasi kambing hitam dimana perbuatannya tersebut dibuat dengan maksud menyamarkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dan menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam ada dua cases yang sangat menggambarkan kita ada falsa flag attack London di 1994 di mana-sa car bomb yang terjadi di Israeli embassy di centro-london Now I remember this vaguely kita becakap 14-years-ago it's a long time ago but it was huge at the time it was a huge worldwide story in fact there had been an earlier attack against some Jewish interest section in Buenos Aires earlier that year as well similar sort of MO, modus operandi with a car bomb driven and parked outside that exploded. So in 1994 a car bomb explodes outside the Israeli embassy in London. In London, yeah Anyone hurt or killed? I don't remember Very minor injuries, that was all. Nobody was killed. And it was a very sophisticated device. It appeared to eat itself eat all the forensics. Now this is very, very rare. Even the IRA, which is a very sophisticated terrorist organisation could not make bombs that effective. So it looked like a fairly technical person who put that together. But what emerged from that, the senior MI5 officer who was in charge of the investigation into it and had seen all the evidence but also all the intelligence which isn't necessarily admissible in court wrote his formal assessment at the end of the case and he said he reckoned that Mossad, the Israeli External Intelligence Agency, had bombed their own embassy. Sort of controlled explosion outside the embassy. And as I said, that was a senior MI5 officer. That was his formal verdict. If you read that on the internet now you would say that sounds like some mad conspiracy theory. But it wasn't. This was the official position of MI5. And he said that they did it for two reasons. One, they were always hassling MI5 for increased security around their embassy and other interests in London. Because of course London had a reputation of giving safe haven to Arab distants from around the world at that point. And MI5 kept saying, well there's no reason to increase the threat assessment. You don't need extra protection. So letting off a controlled explosion outside, of course they immediately got what they wanted there. But crucially two innocent Palestinians were arrested, charged and convicted of conspiracy to cause that attack. And they were very active in a Palestinian support network in London. Political campaigning for the people on the West Bank and the Gaza Strip. And they were getting some traction in the media. They were getting quite a lot of support. So by arresting these people and framing them from the attack and sticking them in prison, the whole network just shattered and hasn't got back on its feet to this day. So that would be a clear political advantage for Mossad to have achieved in London by framing these innocent people for an attack which was carried out by Mossad. Menurut penyataan ini tadi, hal itu dilakukan Mossad untuk memastikan peningkatan langkah-langkah keamanan di sekitar kepentingan Israel di London. Dan juga mendiskreditkan aktivis Palestina dengan menjebak mereka atas serangan tersebut. Samar Alami dan jawat buat meh, itulah kedua orang aktivis yang aktif terlibat dalam kampanye politik untuk hak-hak Palestina di London yang dijebak oleh Mossad. Setelah dijebak, mereka kemudian dihukum atas kejahatan konspirasi melakukan pengeboman terhadap gedutaan besar Israel di London. Menurut keterangan Annie, hukuman terhadap mereka itu seharusnya salah karena jelas mereka dijebak oleh Mossad yang ditujukan untuk menekan jaringan pro-Palestina di Inggris. Dan benar aja, jaringan mereka setelah mereka dihukum, tiba-tiba jaringan mereka tuh hancur aja dan gak jalan lagi. Dan di London pada tahun itu gak ada lagi aktivis yang melakukan protes di depan gedutaan besar Israel. Setelah menjalani sebagian besar hukuman, Alami dibebaskan pada Juni 2009 dan buat meh dibebaskan lebih awal pada Agustus 2008. Meskipun dihukum, mereka mempertahankan kepolosan mereka selama persidangan dan tahun-tahun berikutnya. Organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, mengungkapkan kekhawatiran tentang keadilan persidangan mereka. Kehawatiran ini didasarkan pada berbagai masalah seperti kurangnya bukti langsung yang mengaitkan mereka dengan pengeboman. Dan juga nih, penggunaan sertifikat Public Interest Immunity yang mencegah pengungkapan bukti yang berpotensi meringankan mereka. Kasus mereka ini pada saat itu menarik dukungan publik dan Parlemen Inggris untuk melakukan peninjauan kembali ponis kedua aktivis para senda tersebut. Apalagi menyeroti kompleksitas dan potensi kesalahan peradilan dalam kasus yang melibatkan keamanan nasional. Nah, itu tadi nih pembahasan teori konspirasi yang menurut gue mindblown banget sih kalau pihak pemerintah bisa melakukan framing sebesar itu bisa bayangin gak sih loh framing-framing lain yang dilakukan sama pemerintah kayak Amerika Serikat mungkin pas 9-11? Should we discuss 9-11 on our next video? Comment di bawah ramein likes, comment, and share kalau rame gue bakal bahas lagi next week. Bye!